Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama KPS dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia Seringkali orang bertanya mengapa Allah menguji manusia Jawabannya ada di surat Al-Kahfi, surat ke-18 Ayat 7 Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya Untuk kami menguji mereka Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya Silahkan surat Al-Kahfi, ayat 7 Ya, pemirsa yang beriman Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi Sebagai perhiasan baginya Untuk kami menguji mereka Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya Jadi sekali lagi mengapa Allah menguji manusia untuk membuat ranking Ranking satunya siapa, ranking duanya siapa Dan seterusnya Jadi untuk menentukan siapakah di antara yang terbaik perbuatannya Lalu apa ukuran yang terbaik perbuatannya Ya, ayuhum ahsanu amala Adalah suatu perbuatan atau amal Yang paling ikhlas dan yang paling merujuk pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Jadi yang pertama yang terbaik itu ikhlas Yang kedua adalah Amalan mana yang sesuai dengan Quran Dan sunnah Nabi Muhammad SAW Tentunya di beberapa hal kita terjadi perbedaan terhadap Pemahaman ayat-ayat dalam alam Al-Quran Oleh karena itu apa yang kita harus lakukan adalah Terus menerus ya Menyempurnakan ilmu-ilmu kita Baik ilmu dunia maupun ilmu-ilmu keagamaan Sehingga kita bisa bahagia di dunia Dan bahagia di akhirat Apa ukurannya bahagia di dunia Yang tadi itu Di surat ke-65 surat Atala Ayat 2 sampai Ayat 4 Yang pertama surga dunia bagi umat Islam adalah Diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Diberikan jalan keluar dalam urusan Dan yang ketiga diberikan kemudahan Oleh Allah SWT Dalam menghadapi cobaan Baik itu cobaan keburukan Maupun kebaikan Jadi ujian itu berupa kebaikan dan keburukan Kebaikan Ujian itu dalam bentuk kekuasaan dan kemuliaan Terdapat di dalam surat Surat Al-Imran ayat 26 Berupa kesenangan dunia Di dalam surat Al-Imran ayat 14 Berupa wanita, anak, emas, perak, kuda pilihan Bidatang ternak dan sawah ladang Itu Al-Imran Ayat 14 Kemudian Surat Al-Asar Surat ke-103 Itu ujian kebaikan dalam bentuk waktu Setiap manusia diberikan Kebaikan waktu Sama satu hari 24 jam Namun ada yang Memanfaatkan Memanfaatkan waktu itu dengan baik Sesuai dengan petunjuk Allah Bahwa waktu yang dipergunakan Hanya untuk Keimanan Amal soleh Kemudian Saling menasihati Dalam kebenaran alias ilmu Dan saling menasihati Dengan penuh kesabaran Terus Saling menasihati Dalam Benang Dengan penuh kesabaran Tidak lain adalah Selantiasa memperbaiki Cara menyampaikan Cara mengajar Dan sebagainya Itu ya Kemudian Dalam surat Ke-28 Ayat 8 itu Ujian itu Dalam bentuk Harta dan anak-anak Lalu ujian dalam bentuk keburukan itu Ada di dalam surat Al-Baqarah Ayat 155 Ada lima itu Ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Kekurangan jiwa Dan kekurangan buah-buah Kemudian Dalam surat Al-Baqarah Ayat 214 Dalam bentuk Penderitaan Kemelanatan Dan goncangan Itu pemirsa ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa pemirsa Like and share Subscribe Subscribe Jangan lupa Untuk keberlangsungan Dahwah Kita ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih